Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kebaikan saudara-saudaraku semua dibalas oleh Allah Dengan limpahan berkah Dengan dikabulkan hajatnya saya Tuhan afi ya keluarga syakinah Mawadah warahmah Amin ya Rabbul Alamin Saudara-saudaraku sekalian Saya terkadang Gelih Sekaligus juga Ngerih ya Menyaksikan dan membaca Orang-orang yang Kayak orang pinter Kayak orang serbatau Kayak orang yang paling mulia Kayak orang yang paling pastinya masuk surga Sehingga dengan CNAE Mengambil dalil Kemudian disampaikan Ke umat itu Dimana dalilnya itu Lagi-lagi Nuding Ke dirinya Mengunggulkan dirinya Mengunggulkan golongannya Kemudian Merendahkan Yang lainnya Ini Ngerih Ngerih sedap Dan juga Bagi saya itu Menggelikan Mengapa? Karena dakwah yang sesungguhnya itu Untuk kepentingan Secara Umum Tidak ada Dawa untuk golongan Sifatnya umum Kalau memang seorang ulama yang punya jiwa warwa Itu sangat-sangat Malu ketika ada dalil pun Yang dimana Mengunggulkan dirinya Ya Atau golongannya Malu Sama halnya dengan Seorang ulama menjelaskan tentang Fadilah sahih dermawan Tentang sodakoh Kemudian Meminta kepada Para muhibbin Jama'at Temustam Yaknya itu Untuk sodakoh Kepada dirinya Ini bukan Ulama yang Warok Seperti itu Nah Sama halnya dengan Para Katanya orang pinter Mencari dalil Atau menyampaikan dalil Sambil menunjuk Diri dan golongannya Yang Merasa Unggul Dan mengiring Para muhibbin Supaya Menghormati Dan memuliakan Golongannya saja Untuk diakinkan Golongan yang lain Selain golongannya Direndahkan Itu Namanya Bukan dakwah Menyampaikan Risalah Rasul Tetapi Risalah Dirinya Sendiri Sangat keliru Begitu itu Sangat keliru Di satu sisi Nanti Pengikutnya itu Jadinya itu Ya Petentang-petenteng Karena Mereka Merasa Bahwa Dia Mengikut Seorang tokoh Yang paling mulia Sempurna Sehingga Tidak jarang Kita temukan Di Ya Media Sosial itu Banyak sekali Yang mudah Mengkabirkan Orang Menyesatkan Orang Menerakan Rakan Orang Lain Bahkan Kualat Dan sebagainya Timbulnya Penyesatan Umat Yang seperti itu Itu jauh Hinda